Balada Padang Pasir Jelit 20 Orang buta itu perlahan-lahan menjauh dan suara nyanyiannya pun menghilang, di kedai arak beberapa orang minum-minum sambil menyenandungkan lagu orang buta itu dengan suara rendah, huo kubing melirik orang-orang yang sedang bernyanyi itu, tak heran, walaupun kami menang telak, kau tak kelihatan senang. Aku berkata, pada dasarnya aku tak terlalu suka peperangan, aku tak melarang membunuh, orang yang harus dibunuh memang harus dibunuh, tapi pembantaian di medan perang selalu membuatku takut. Waktu kecil aku hidup di tengah bangsa Xiongnu, namun aku bukan orang Xiongnu. Huo kubing menghembuskan napas lega, lalu tersenyum dan berkata, bagus kalau begitu, barusan ini ketika mendengarmu bernyanyi, aku agak khawatir. Kami masuk ke sebuah kedai arak milik seorang Han, seng pelayan bertanya seraya tersenyum, ingin minum arak. Huo kubing memandangku untuk minta pendapat, wajahku panas membara, sambil melengus aku berkata, terserah padamu, aku tak minum. Wajahnya nampak jengah, ia melamaikan tangan ke arah pelayan itu, ambilkan beberapa hidangan. Setelah selesai berjalan-jalan di sini, kau mau pergi kemana lagi, setelah makan dua potong daging sapi? Huo kubing bertanya. Aku menggeleng-geleng, tidak kemana-mana lagi, tempat ini sudah sangat berbeda dibandingkan saat aku kecil. Aku tak tahu apakah memang tempatnya yang berubah, atau pandangan mataku yang berubah. Ia tertawa dan berkata, mungkin pikiran mulah yang sudah berubah, kalau begitu, setelah selesai makan kita kembali ke markas. Beberapa lelaki Xiongnu yang sudah mabuk menelungkup di atas meja, dengan terbata-bata, mereka bersenandung, kehilangan Yan, Yan Zisan membuat istri-istri kami pucat pasi. Kehilangan Ki Lian, Lian San, membuat ternak kami tak berkembang biak. Mereka menyanyi dengan begitu sedih hingga terseduh sedan, air matu bercampur arak pun berjatuhan di atas meja. Huo kubing menghela nafas dengan pelan, kenapa kemanapun kita pergi lagu ini selalu terdengar. Aku berpura-pura terkejut, lalu dengan suara pelan menyindirnya, ah! Lebih hidup dibandingkan tulisan para sastrawan itu, rupanya nama besar Jenderal Besar Huo sudah tersebar ke seluruh padang pasir bersama lagu ini, mungkin lagu ini akan terdengar selama seribu tahun. Seribu tahun lagi, orang yang mendengarnya akan teringat pada kegagahan Jenderal Besar Huo. Mereka pasti akan terpesona, alangkah gagahnya sambil berbicara aku mengkedip-kedipkan mataku ke arahnya. Sudut-sudut bibir Huo kubing terangkat membentuk seulas senyum, ia berbisik di sisi telingaku, aku hanya ingin membuatmu terpesona. Aku belum selesai menyindirnya dan malahan sudah kena sindir. Napas dari hidung dan mulutnya menyapu wajahku, telingaku pun menjadi panas membara, aku cepat-cepat berpura-pura menunduk dan makan, menghindarinya. Namun pendengaran orang di meja sebelah ternyata tajam, begitu mendengarku berbicara tentang Huo kubing, ia tersenyum ke arahku sambil mengangguk-angguk, lalu mengadu cawan arak. Dengan teman-teman semejanya, sambil tertawa ia berkata, tahun ini memang tahun kemenangan kita orang Han, di musim semi, General Huo bersama 10.000 orang berhasil merebut Yan Zisan, di musim gugur ia pun mengalahkan pasukan Xiongnu dan merebut Kilian San. Orang yang minum bersamanya melirik orang Xiongnu yang menelungkup di atas meja, lalu mengejeknya, waktu kecil aku datang kemari bersama ayah untuk berdagang. Orang-orang barbar ini sering sombong dan mengejek kami orang Han sebagai pengecut, atau terpaksa menghadiahkan putri-putri kami untuk menyenangkan hati mereka, atau hanya bertahan di balik tembok kota, tak berani benar-benar berkelahi dengan mereka di atas punggung kuda, sekarang entah siapa yang takut berkelahi dengan siapa. Tak nyana, walaupun wajah orang Xiongnu yang menelungkup di meja itu kasar, ia paham bahasa Han, begitu mendengarnya, ia bangkit sambil bertumpu pada meja, menunjuk kedua orang yang berbicara itu, lalu berteriak marah dengan bahasa Xiongnu, Kalian orang Han cuma besar mulut saja, ayo keluar dan berkelahi, kalau kalian menang, aku akan memotong kepalaku dan memberikannya pada kalian, supaya bisa kalian pamerkan di negarahan. Walaupun orang Xiongnu itu hanya berbicara tentang kekalahan mereka, namun bangsek Xiongnu memandang enteng kematian dan mementingkan keberanian, Begitu mereka berkata seperti ini, lawan mereka tak boleh menganggapnya enteng karena sebenarnya mereka telah bersumpah untuk bertarung sampai mati. Kedua orang itu memandang lelaki kekar yang sudah berdiri. Di depan mereka dengan angkuh itu, wajah mereka nampak bimbang, orang yang tadi melihat ke arahku sambil tersenyum menggertakan giginya, lalu bangkit dan berkata, Ayo bertanding. Ketika aku sedang asyik menonton mereka, Huo Kubing tiba-tiba mengenggam tanganku, pandangan matanya memandang keluar jendela. Aku tertegun sesaat, lalu segera meletakkan sumpit dan memakai cadar. Orang Xiongnu yang mabuk itu memandang kesekelilingnya, lalu keluar dari kedai arak. Secara kebetulan, ia bertemu dengan serombongan orang yang memakai pakaian Xiongnu, saudara-saudaraku dari padang rumput, namaku Hai Sito. Aku hendak bertanding dengan dua orang yang menghina kita orang Xiongnu, orang Han semuanya licik dan suka ingkar janji. Apakah kalian bersedia menjadi saksi? Sebelum Yin Xiongnu sempat membuka mulut, muda duo sudah mendengus, tentu saja bisa, kau harus memenggal kepala mereka. Kabar dengan cepat tersebar, orang Xiongnu yang bergerombol di jalan semakin banyak, kedua orang yang duduk di meja sebelah itu nampak ketakutan, mereka memandang ke arah pemilik kedai, minta tolong. Namun Seng pemilik kedai menggeleng-geleng, lalu menghela nafas dengan pelan dan berkata, walaupun kita telah menang, namun sejak dahulu kala tempat ini selalu milik Xiongnu, kekuatan orang Xiongnu mana bisa hilang hanya karena satu pertempuran saja? Kalian malah menghina mereka sebagai orang barbar di kampung halaman. Mereka sendiri, orang Xiongnu tak sudi kalian hina, lagi pula mereka baru saja kalah telak dan masih menyimpan amarah. Kami orang Hon yang berdagang di sini, sehari-hari sudah biasa bersikap sopan pada orang Xiongnu, aku benar-benar tak bisa membantu kalian. Huo Kubing bertanya dengan suara pelan, apa yang mereka katakan barusan ini? Aku berkata, jangan-jangan kedua orang Hon ini tak akan pulang hidup-hidup, benar-benar menyebalkan, kalau ingin berkelahi cepatlah berkelahi, jangan menahan orang di sini, membuat orang sebal saja. Huo Kubing tersenyum, kalau kau bukan sedang tertahan di sini karena orang yang takut kau temu itu, jangan-jangan kau adalah orang yang paling senang menonton keramaian ini. Aku memelototinya, beban di hatiku sudah hilang, sekarang aku sudah tak takut menemuinya lagi, hanya saja sekarang aku malah serepot, lebih sedikit masalah lebih baik. Di jalan seorang lelaki Xiongnu berseru, kalian punya dua orang, kami juga mengajukan dua orang, kami tak ingin mengambil keuntungan dari kalian, kalian silahkan pilih salah satu dari kami. Orang-orang Xiongnu di jalan itu sering tak menimpali dengan marah, mereka tak takut mati. Sambil bertopang dagu, aku memandang kedua orang di meja sebelah itu, orang yang sudah berjanji akan berkelahi dengan Hei Si Tau perlahan-lahan menjadi tenang, namun kawannya malahan memandang ke jalan, tubuhnya gemetaran. Dengan gusaria berseru pada kawannya itu, karena keadaan sudah jadi seperti ini, paling jelek kita akan mati, jangan sampai menjatuhkan muka orang Han. Namun kawannya masih gemetaran, sama sekali tak bergerak, sehingga mengundang tawa orang-orang di jalan. Dengan dingin Huo Kubing memandang mereka, dengan geli aku mencibir. Caixia Yeusun, dia bermarga Chen dan bernama Li, kami berdua orang Chengji, Longxi, kalau kepala kami benar-benar dipenggal orang Xiongnu, kami harap Gongzi mengingat persaudaraan di antara sesama orang Han dan bersedia memberitahu keluarga kami. Yeusun menjura dalam-dalam kepada Huo Kubing. Huo Kubing menghormat pada Yeusun lalu berkata dengan hambar, kabarnya Chengji di Longxi sering melahirkan pejuang dan jenderal termasyur, di zaman negara-negara berperang, negara kin mempunyai jenderal Lixin, sedangkan negara Zawar mempunyai jenderal Limu, dinasti Hanawal mempunyai jenderal Lizuoche, dan sekarang mempunyai jenderal terbang Liguang. Reputasi putra-putra Chengji di pasukan Han sangat baik, tapi hari ini aku melihat putra Chengji yang sangat berbeda. Dengan wajah Malu Yeusun melirik Chen Li, Chen Li tiba-tiba menunjuk ke arahku, lalu berseru keras-keras pada orang-orang di jalan, dia, dia barusan ini juga menghinak Xiongnu, dialah yang pertama bicara, dia memuji-muji Huo Kubing, aku cuma ikut-ikutan saja. Walaupun aku membelakangi orang-orang itu, aku dapat merasakan beberapa ratus pandangan metu, terpusat di tubuhku, melihat aku seorang perempuan, mereka tak bisa melampiaskan kemarahan mereka padaku dan beralih memandang Huo Kubing dengan gusar. Ah, seru muda duo dengan tertahan, tiba-tiba ia berkata, tuanku, ayo kita pergi. Di sini terlalu banyak orang, jangan berlama-lama di sini. Sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, Yin Zheksie justru masuk ke dalam kedai arak dan berkata pada Huo Kubing sambil tersenyum, dunia ini memang kecil. Huo Kubing duduk tanpa bergeming, tak menjawab salam Yin Zheksie. Seorang pengawal Yin Zheksie maju ke depan, dengan gusar ia berkata, ketika melihat kepandayan Gongzi di jangan tanganku agak gatal. Caixia tieniemu, Caixia punya sedikit kepandayan dan ingin beradu kepandayan dengan Gongzi. Huo Kubing masih duduk tegak, tak bergeming, ia sama sekali tak menghiraukan mereka dan hanya memandangku. Hahaha, orang Han memang seperti ini, cuma besar mulut saja. Suara tawa orang-orang di luar semakin keras, seseorang mengejek, barusan ini ketika berbicara tentang orang lain, ia seperti seorang jantan, ternyata cuma sampah. Aku menghela nafas, kalau benar-benar tak bisa menghindar, kami harus menghadapinya. Aku tersenyum ke arah Huo Kubing dan berkata, tak usah perdulikan aku, berbuatlah sesukamu. Huo Kubing mengangguk-angguk, bangkit dan berkata pada tieniemu dengan suara lantang, kalau bertanding denganmu, aku akan berbuat tak adil. Ajukanlah orang yang paling pandai memanah dan berkuda di antara kalian orang Xiongnu, kalau aku kalah aku akan memberikan kepalaku pada kalian, kalau kalian kalah, setelah ini, di pasar ini orang Xiongnu tak boleh bersikap kurang ajar pada orang Han lagi. Ku dengar orang Xiongnu paling menjunjung tinggi janji mereka, maka aku tak khawatir kalian akan ingkar janji. Karena tieniemu adalah pengawal pribadi Yin Zheksie, ia tentunya ia adalah seorang tokoh di antara bangsa Xiongnu. Akan tetapi Huo Kubing masih menganggapnya tak memenuhi syarat, saking marahnya, wajahnya menjadi pucat pasi, ia hendak berbicara, namun Yin Zheksie menatapnya dengan tajam, kedua tangannya terkepal erat-erat, dengan geram ia menatap Huo Kubing, namun hanya dapat menahan amarahnya. Beberapa ratus orang bergerungun di jalan, mereka yang sebelumnya berbicara dengan ribut terguncang oleh kegagahan Huo Kubing, sekonyong-konyong, mereka menjadi tenang. Beberapa saat kemudian, orang-orang Han yang bergerungun di luar berseru mengeluh-eluhkannya, mereka yang tadinya nampak mengkerut dan seakan ingin bersembunyi menegakkan tubuh mereka dan memandang orang Xiongnu dengan penuh semangat, menampakkan wajah bangsa Han yang sebenarnya. Beberapa orang Xiongnu dan orang Xiu yang tak mengerti bahasa Han segera bertanya pada orang-orang yang bergerungun tentang apa yang sedang terjadi. Setelah mengerti, orang-orang Xiongnu itu berhenti bersikap kurang ajar dan memandang Huo Kubing dengan kagum. Mereka yang tadi berebut untuk bertanding kini saling memandang dengan ragu, mereka tak tahu siapa yang memenuhi syarat untuk bertanding. Hei Sito berseru, walaupun nona ini memuji Huo Kubing yang berasal dari bangsa Han, namun ia sama sekali tak menghina Xiongnu, Huo Kubing memang liai, Ia benar-benar berperang dengan kami di punggung kuda. Walaupun ia musuh kami, namun aku harus mengakui bahwa ia adalah seorang pahlawan. Kalian yang ingin bertanding dengan cuan muda ini, bertandinglah dengannya, tapi aku masih akan bertanding dengan kedua orang itu, untuk membuat mereka menarik kembali perkataan mereka. Huo Kubing dan Hei Sito saling menjura memberi hormat, kalau aku kalah, mereka berdua harus minta maaf padamu. Chen Li berkata dengan cemas, kalau ia kalah, kami pasti akan minta maaf. Ye Usun melirik Huo Kubing, lalu memperhatikanku, ia berkata kepada Hei Sito, kalau cuan muda ini kalah, aku akan mempersembahkan kepalaku untuk mohon maaf. Para penonton berseru pelan, Hei Sito mengubah sikap angkunya dan memuji, lelaki pemberani, aku menarik kembali perkataan yang ku ucapkan sebelumnya, kalian orang Han sama sekali bukan orang yang hanya besar mulut saja. Semakin lama, orang Xiongnu makin banyak bergerombol, namun tak ada seorang pun di antara mereka yang memandang. Rendah orang Han, semua berbisik-bisik, membicarakan siapa yang harus maju bertanding. Tianyumu gusar sekaligus cemas, urat-urat biru di tangannya menonjol keluar, namun begitu melihat ekspresi wajah Yin Zhexie, ia hanya dapat berdiri tanpa berkata apa-apa. Saat Yin Zhexie terakhir melihatku, aku berumur 2 atau 13 tahun, sekarang aku telah tumbuh besar, tinggi dan sosok tubuhku sudah banyak berubah, dan memakai cadar pula. Aku berdiri di sisinya, Yin Zhexie memperhatikanku sejenak, lalu memandang Huokubing yang menarik pandangan mati semua orang. Namun pandangan matanya itu membuat muda 2 seketika itu juga menjadi pucat pasi, ia berusaha untuk tak melihat ke arahku, namun tak bisa menahan diri untuk tak mengawasi wajahku yang bercadar, sinar matanya nampak rumit. Huokubing seakan tak merasakan pandangan semua orang yang tertuju padanya, ia duduk dengan tenang, menghirut beberapa teguk teh, lalu bertanya padaku dengan suara liris sambil tersenyum, kalau benar-benar kalah dan kepalaku hilang, bagaimana? Aku tersenyum dan berkata, kalau begitu, apa boleh buat, aku hanya bisa mengikutimu ke liang kubur. Huokubing terpegun sejenak, lalu tanpa memperdulikan orang-orang di sekeliling kami, mengenggam rata-rata tanganku, aku pun balas mengenggam tangannya, pandangan metu kami berdua bertemu dan kami pun tersenyum. Orang-orang di luar masih mempertengkarkan siapa yang seharusnya maju bertanding, sekonyong-konyong Yin Zhexie. Berkata dengan tenang, apakah Gong Zhexie bersedia bertanding melawan Caixie suaranya tak keras, namun suara-suara pertengkaran segera berhenti, pandangan metu lebih dari seribu orang segera terpusat pada dirinya, walaupun wajah mereka nampak ragu-ragu, orang-orang yang tadinya punya jagoan masing-masing tak bisa membantah melihat kegagahannya. Para pengawal di sisi Yin Zhexie segera berlutut, memohon padanya, Tian Yu Mu memohon, tuanku, Anda tak pantas bertanding dengannya sendiri, siapapun di antara kami sudah cukup, kalau Anda merasa kami tak pantas bertanding, biarkan zenda maju, aku tak akan berebut untuk maju dengannya. Muda duo memperhatikan tanganku dan tangan Huo Ku Bing yang saling mengenggam, sinar matanya terkadang girang terkadang cemas. Setelah mendengar perkataan Yin Zhexie, ia amat terkejut, mulutnya terbuka, seakan hendak menasehatinya, namun akhirnya ia menutup mulutnya. Huo Ku Bing merasa bahwa tanganku tiba-tiba menjadi kaku, sebelum memberi jawaban pada Yin Zhexie, ia memandangku untuk bertanya. Kepandayan berkuda dan memanah Yin Zhexie terhitung nomor satu di antara bangsa Xiongnu, mungkin ia tertarik untuk bertanding dengan Huo Ku Bing, namun bagaimanapun juga ia sekarang adalah seorang raja, paling-paling ia hanya akan memerintahkan seorang pengawal yang paling jago untuk maju bertanding, tapi ia adalah seseorang yang memainkan bidak caturnya tak sesuai dengan peraturan catur, Tak nyana, pertandingan ini akan benar-benar menjadi sebuah pertarungan hidup dan mati. Tapi orang yang mengenggam tanganku adalah Huo Ku Bing, walaupun menghadapi pertarungan hidup dan mati, ia mana mungkin mundur? Aku mengenggam tangan Huo Ku Bing dan tersenyum berseri-seri. Sinar matanya nampak lega, ia pun tersenyum, lalu menarikku hingga bangkit, kepada Yin Zhexie ia berkata, Aku tak punya kuda dan busur, aku hendak mohon bantuan Anda menyiapkannya. Yin Zhexie tersenyum dan mengangguk, tapi kalau kau kalah, aku tak menginginkan kepalamu, Aku hanya ingin kau membantuku, bekerja bersamaku tanpa memperdulikan siapa tamu atau tuan rumah, aku akan memperlakukanmu sebagai seorang saudara. Selain itu, aku juga akan menghimbau orang-orang Xiongnu di sini untuk menghormati orang Han. Para pengawal Yin Zhexie dan muda dua sering tak berseru dengan terkejut, orang-orang Xiongnu di jalan memandang Yin Zhexie dengan kebingungan, lalu memandang Huo Ku Bing. Huo Ku Bing tertawa terbahak-bahak, suatu kehormatan bagi Chai Xia, namun maaf, aku adalah seorang Han, di kolong langit ini aku hanya akan melakukan perbuatan yang ingin dilakukan seorang Han. Kalau kalah, aku masih akan memberikan kepalaku padamu. Yin Zhexie terdiam sejenak, lalu sambil tersenyum memandang tanganku dan tangan Huo Ku Bing yang saling mengenggam, apakah nyonya orang Qiu Chi? Adat orang Qiu Chi dan Xiongnu sangat mirip aku memotong perkataannya, sambil mengigit. Lidahku aku berkata, apapun yang ingin dilakukannya, aku pun ingin melakukannya. Rasa terkejut berkelebat dalam metu Yin Zhexie, dengan tajam ia menatap mataku. Aku tersenyum dan dengan tenang membalas pandangan matanya. Aku tak menghindar, tak takut, dan tak mendendam, aku hanya merasa tenang, namun tak punya perasaan tertentu, seakan hanya membalas pandangan metu seorang asing yang tak sopan. Di sampingnya, muda duo begitu tegang hingga tubuhnya gemetar. Beberapa saat kemudian, rasa kecewa muncul di matu Yin Zhexie, sepertinya ia agak sedih, ia menjeleng perlahan, lalu berbalik dan berjalan ke depan tanpa berkata apa-apa, para pengawalnya segera mengikutinya. Sambil bergan dengan tangan, Huo Ku Bing dan aku mengikuti di belakangnya. Orang-orang yang berkerumun di jalan dengan spontan membuka jalan bagi kami. Para pengawal terkadang menoleh melihat kami berdua, ketika melihatku pandangan mati mereka penuh simpati dan rasa iba, muda duo berkali-kali menatapku dengan tajam, memberi isyarat agar aku pergi, namun aku berpura-pura tak melihatnya dan terus berjalan. Huo Ku Bing bertanya dengan suara lirih, apa ilmu memanahnya sangat tinggi? Kenapa orang-orang ini memandangku seperti memandang ikan mati? Sambil tersenyum aku mengangguk-angguk, sangat tinggi, luar biasa tinggi. Oh, ujar Huo Ku Bing dengan pelan, dengan acuh-ta'acuh ia mengangkat bahunya, lalu dengan dingin ia melangkah ke depan. Tieniumu menuntun seekor kuda, di punggung kuda itu tergantung sebuah busur, Huo Ku Bing mengambil busur itu dan mencobanya, lalu menarik tali kekang dan memandang ke arahku, sambil tersenyum aku berkata, aku menunggumu di sini. Ia melompat ke punggung kuda, senyumnya secemerlang mentari, yur yang baik, banyak terima kasih. Punya istri seperti ini, hatiku benar-benar puas. Setelah selesai berbicara, dengan busur panjang di punggungnya, ia memacu kudanya tanpa menoleh ke belakang. Muda dua berdiri di sampingku, matanya memandang ke depan, dengan lirih ia berkata, Jie Jie, ternyata kita sudah pernah bertemu di jalanan jangan malam itu, san, ilmu silatnya sudah kau kenal dengan baik, Jie Jie, kau tak takut. Dia juga aneh, nampaknya ia sangat menyuka Jie Jie, ini adalah pertarungan hidup dan mati, tapi ia tak berpaling melihatmu lagi. Aku tersenyum namun tak berkata apa-apa. Takut, bagaimana aku tak takut. Tapi di dunia ini, mau tak mau akan ada sesuatu yang kau takuti, tapi harus dilakukan. Di angkasa, sekawanan angsa liar terbang di kejauhan, Yin Zhe Xie menyuruh orang-orang yang sedang mempersiapkan papan sasaran berhenti, lalu menunjuk langit sambil tersenyum, lebih baik kita menggunakan kawanan angsa liar di angkasa itu untuk menentukan kalah dan menang, setelah setengah batang dupa. Habis terbakar, yang berhasil memanah lebih banyak akan menang. Huo Ku Bing menjura sambil tersenyum, lalu mengangguk setuju. Begitu dupa dinyalakan, mereka berdua memacu kuda mereka dan mengejar angsa liar, lalu dengan hampir bersamaan melepaskan anak panah, pekihkan mengenaskan terdengar di angkasa, dua ekor angsa liar serentak terjatuh, angsa-angsa lain terkejut. Dalam sekejap mata, kawanan angsa itu menjadi kacau balau, setiap angsa mengepakan sayapnya, berusaha untuk melarikan diri. Angsa-angsa liar berterbangan di angkasa, manusia mengejar mereka di bumi, Yin Zhe Xie dan Huo Ku Bing berdua melepaskan anak panah demi anak panah dengan cepat, sambil memacu kuda mereka dengan secepat kilat untuk mengejar angsa-angsa liar yang berterbangan ke segala penjuru, mereka harus cepat-cepat melepaskan anak panah sebelum angsa-angsa liar itu berada di luar jangkauan panah, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan sebanyak mungkin angsa. Kera bertanding yang aneh seperti ini memang lebih menarik daripada pertandingan memanah menggunakan papan sasaran, ribuan orang penonton tak bersuara sedikitpun, sambil menahan nafas, mereka mengawasi kedua orang yang sedang mencongklang di kejauhan itu, di tengah padang rumput yang begitu luas hanya terdengar suara derap kaki kuda dan pekikan angsa liar. Kekhawatiran membuatku galau, kalau bicara tentang ketajaman penglihatan, mungkin tak ada orang di tempat ini yang melebihiku, tapi saat ini tak nyana aku tak tahu berapa banyak angsa yang telah dijatuhkan oleh Huo Ku Bing. Aku berpaling memandang muda duo, wajahnya pun nampak cemas, ia menggeleng-geleng, aku tak bisa menghitung, dari tadi hitunganku sudah kacau balau, sudah bagus kalau aku dapat menghitung berapa ekor yang dijatuhkan san, tuanku. Pada mulanya aku memandang Yinzheksie dengan cemas, lalu memandang Huo Ku Bing, dalam hati aku diam-diam merapal, cepatlah sedikit, lebih cepat sedikit lagi. Namun saat ini aku tiba-tiba merasa lega, kalau semua sudah ditakdirkan, untuk apa merasa cemas? Aku tak lagi memandang Yinzheksie dan hanya memandang Huo Ku Bing, aku tak peduli apakah ia melarikan kudanya dengan cepat, atau apakah angsa-angsa liar itu terbang dengan cepat, aku hanya mengagumi sosoknya di punggung kuda dan gayanya saat menarik busur, setiap saat terukir satu demi satu dalam hatiku. Setelah setengah batang dupa terbakar, orang yang bertugas mengawasinya berseru, waktunya sudah habis. Kedua orang yang sedang mementang busur itu segera berhenti, lalu mencongklang kembali, para pengawal Yinzheksie memungut angsa-angsa liar, kerumunan penonton dengan tegang memperhatikan orang-orang yang sedang memungut angsa itu, namun Yinzheksie dan Huo Ku Bing sama sekali tak peduli, sambil menunggang kuda, mereka mengobrol, entah sedang membicarakan apa, mereka sama-sama tertawa, penuh semangat kepahlawanan dan kebebasan. Setelah turun dari punggung kuda, Yinzheksie tersenyum dan memuji Huo Ku Bing, ilmu memanah yang benar-benar bagus, ilmu berkuda yang bagus. Huo Ku Bing yang tak tahu kerum merendah berulang kali merangkap tangan, seraya tersenyum ia berkata, sama-sama, sama-sama. Orang yang bertugas memungut angsa mengangguk, lalu maju dan melapor, panah putih mengenai 22 ekor, panah hitam mengenai 23 ekor. Para penonton tiba-tiba bersorak-sorai, namun ada yang merasa girang dan ada yang merasa sedih. Hatiku berdebar-debar, namun dengan cepat kembali menjadi tenang, mataku memandang Huo Ku Bing dengan lembut. Ia mendengar hitungan mereka, namun masih tersenyum acuh-ta'acuh, ia berpaling memandangku, sinar matanya penuh permintaan maaf, sambil tersenyum aku menggeleng, ia pun mengangguk sambil tersenyum. Dengan sikap bersungguh-sungguh, Yinzheksie menghormat kepada Huo Ku Bing menurut kebiasaan Xiongnu, dengan amat tulus ia berkata, mohon pertimbangkan kembali tawaranku tadi. Ia menghormat pada Huo Ku Bing dalam kedudukannya sebagai sanyu, semua orang yang mengikutinya nampak amat terkejut. Huo Ku Bing tersenyum dan berkata, Aku sudah berkata sebelumnya, aku orang hon dan hanya dapat melakukan perbuatan yang ingin dilakukan seorang hon, aku telah bertaruh. Dan berani menerima kekalahan, kau tak usah banyak bicara lagi. Setelah selesai berbicara, ia tak lagi menghiraukan semua orang dan berjalan ke arahku dengan langkah-langkah lebar, tak nyana, di hadapan semua orang, ia menariku ke dalam pelukannya, memuka separuh cadarku, lalu menunduk dan menciumku, dalam sekejap mata, suara riuh rendah di sekeliling kami pun menjadi sunyi senyap. Di padang rumput yang sunyi senyap itu, bahkan angin pun seakan berhenti bertiup, aku hanya mendengar suara detak jantungnya dan detak jantungku. Semuanya sirna dari pikiranku, di bumi dan langit yang luas tak berbatas, hanya ada aku dan dia, dia dan aku. Waktu yang sangat pendek itu bagai seumur hidup. Berbagai peristiwa sejak kami untuk pertama kalinya bertemu dan bertukar pandang dengan cepat muncul silih berganti dalam pikiranku. Saat itu, aku baru sadar bahwa sedikit demi sedikit, tanpa terasa, ia telah dengan keras kepala mengukir dirinya sendiri dalam hatiku. Ketika nyaris kehilangan dirinya, aku baru menyadari betapa takutnya aku kehilangan dirinya, hatiku terasa begitu pedih, begitu sakit hingga sekujur tubuhku gemetar dalam pelukannya, akan tetapi langit tak punya perasaan, sekarang aku hanya dapat berusaha sebisanya menuangkan seluruh perasaanku dalam ciuman ini, agar ia tahu isi hatiku. Ciuman pertama kami yang sebenarnya adalah juga ciuman terakhir kami, aku memeluknya erat-erat, dan ia pun memeluku erat-erat. Namun kemesraan ini mau tak mau berakhir juga, dengan perlahan, ia meninggalkan bibirku, lalu merapikan kembali cadarku dengan lembut, YUR, aku mohon satu hal darimu, bawa peti matiku kecangan, aku tak ingin beristirahat di tanah asing. Di sana juga ada seseorang yang sedang mencari sinar matanya nampak sedih, penuh berbagai. Emosi yang bergejolak, tiba-tiba, ia menahan perkataan yang hendak diucapkannya, lalu tersenyum penuh kehangatan, dengan bersungguh-sungguh ia berkata, Berjanjilah padaku, kau harus pulang kecangan. Aku tahu bahwa ia khawatir aku akan benar-benar melaksanakan gurawan di antara kami berdua itu dan mengikutinya ke liang kubur, Oleh karenanya, ia sengaja menyuruhku melakukan hal itu. Sebenarnya, aku sama sekali tak berniat menuruti perkataannya, namun agar ia merasa lega, aku mengangguk dengan pelan, akan tetapi diam-diam aku sudah mengambil keputusan. Hatiku sedikit demi sedikit hancur berkeping-keping, dan setiap kepingannya berubah menjadi duri yang tajam, mengalir bersama darahku dan membuat sekujur tubuhku kesakitan, namun aku masih tersenyum padanya, aku ingin agar yang dilihat olehnya untuk terakhir kalinya adalah senyumku, kecantikanku, aku tak ingin ia mengkhawatirkanku. Ia pun memandangku untuk beberapa lama tanpa berkata apa-apa, matanya penuh rasa enggan berpisah, akhirnya ia mengecup dahiku, perlahan-lahan melepaskanku, berbalik. Menghadap pengawal Yen Zheksie dan berkata sembari tertawa, pinjamkan sebilah golok tajam untukku. Bangsak Siongnu berwatak keras, namun ketika melihat perbuatan yang sangat mengejutkan itu, mat mereka terbelalak. Dengan tercengang, muda dua memandangku, aku tersenyum kepadanya, melompat ke depannya dan mengambil pisau yang tergantung diikat pinggangnya, lalu segera mundur, pinjam sebentar. Setelah ini aku juga masih akan mohon adik melakukan sesuatu. Wajah muda dua pucat pasi, bibirnya gemetar, ia hendak menghalangiku, namun tiba-tiba berpaling ke arah Yen Zheksie, ia mengigit bibirnya keras-keras, tak berkata apa-apa. Untuk beberapa saat, para pengawal Yen Zheksie hanya berdiri dengan tertegun, setelah itu dengan menggantian Yen Yumu mengeluarkan goloknya, Huo Kubing menerimanya, lalu mengayunkannya ke lehernya sendiri, aku tahu bahwa aku seharusnya memejamkan mata, namun aku tak dapat kehilangan kesempatan terakhir untuk melihatnya, aku memandangnya tanpa berkedip, napasku tertahan di dada, golok yang mengayun ke lehernya itu juga mengayun ke leherku, hawa maut memenuhi udara. Tiba-tiba, Yen Zheksie berseru, tunggu dulu. Pandangan matu Yen Zheksie menyapu ke wajah kedua orang yang bertugas mengumpulkan angsa, lalu ia membungkuk untuk memeriksa tumpukan angsa itu, kedua orang itu langsung berlutut, hatiku terkesiap, tanpa memperdulikan apapun, aku melompat ke sisi Yen Zheksie dan memeriksa tumpukan itu. Semua angsa yang dipanah dengan anak panah berbulu putih tertembus di antara sepasang mat mereka, sedangkan anak panah berbulu hitam selalu menembus dada mereka, tepat mengenai jantung. Namun ada seekor angsa yang matanya terkena panah, namun anak panah yang mengenainya berbulu hitam. Aku bimbang, namun hal ini tak akan dapat diselidiki sampai tuntas, kecuali kalau Yen Zheksie sendiri. Ekspresi wajah Yen Zheksie hambar dan tenang, bibirnya seakan tersenyum, ia menerima sapu tangan yang diberikan muda doa kepadanya, mengelap tangannya dan memandang kedua orang yang sedang berlutut itu. Seberkas sinar dingin berkelebat bagai kilat, di tengah sinar itu, kepala salah satu dari kedua orang itu telah berguling-guling di tanah. Ah, para penonton berseru terkejut, suasana langsung menjadi sunyi senyap, dengan ketakutan mereka memandang Yen Zheksie. Membunuh orang bukan hal aneh bagi lelaki-lelaki dunia persilatan yang sudah malang melintang di berbagai negara, namun membunuh sambil sebelumnya tersenyum, dengan begitu tenang, dan setelah membunuh masih tersenyum dengan santai, amat jarang terlihat di dunia ini, ia seperti hanya sedang memetik sekuntum bunga saja. Kepala dan wajah pengawal di sebelahnya berlumuran darah segar, namun ia masih terus berlutut, tak bergeming. Dengan dingin Yen Zheksie memandang goloknya, setelah darah yang lumurinya hilang, ia baru dengan perlahan. Mengantungkannya di pinggangnya, dengan tenang dan nada suara yang ramah, seakan sedang mengobrol dengan seorang teman, ia berkata, Katakanlah apa yang terjadi sebenarnya. Seng pengawal bersujud, lalu dengan suara gemetar berkata, Ketika kami sedang memungut angsa, karena-karena terlalu. Berani, kami mengambil kesempatan saat berada jauh dari orang untuk dengan diam-diam menukar panah berbulu putih dengan panah berbulu hitam. Yen Zheksie tersenyum dan berkata, Kau sudah bertahun-tahun mengikutiku, tentunya kau tahu apa yang paling ku benci. Para pengawal lainnya berlutut, hendak mohon ampun, namun tak berani membuka mulut. Dengan memohon, Tien Yumu memandang ke arah muda duo, namun muda duo menggeleng pelan dengan tak berdaya. Yen Zheksie tak lagi memandang para pengawal yang sedang berlutut, ia berbalik dan memberi hormat pada Huokubing, lalu meminta maaf, tak nyana, anak buahku dapat melakukan sesuatu seperti ini. Dengan sikap bersungguh-sungguh, Huokubing membalas menghormat, Saudara sangat mulia. Pengawal yang wajahnya berlumuran darah kembali bersujud tiga kali sambil menghadap punggung Yen Zheksie, tiba-tiba ia mencabut golok dan menghunjamkannya ke dadanya sendiri dengan sekuat tenaga, golok itu menembus keluar dari punggungnya dan seng pengawal pun tersungkur ke tanah, para penonton serentak. Berseru terkejut, namun pandangan mati Yen Zheksie dengan dingin menyapu mereka, mereka pun segera diam, menghindari pandangan matanya, tak berani beradu pandang dengannya. Yen Zheksie memandang mayat yang tergeletak di tanah itu dengan acuh-ta'acuh, perlakukan keluarganya dengan baik. Sebuah pertandingan tak nyana menjadi seperti ini, walaupun wajah orang Han nampak girang, mereka merasa jerih pada Yen Zheksie, mereka tak berani berkata apa-apa, bahkan sampai ada yang diam-diam menyelinap pergi. Wajah orang Xiongnu nampak muram, dengan diam mereka pergi. Orang-orang dari berbagai negara Xiong lain sudah biasa terjepit di antara dinasti Han dan Xiongnu, mereka bersikap netral, setelah keramaian usai, mereka pun pergi dengan tenang. Ye Usun datang dan mengucapkan terima kasih pada Huo Kubing sambil menyeret Chen Li, namun Huo Kubing hanya mengangguk dengan wajah dingin, Ye Usun masih ingin berbicara, namun Chen Li amat takut pada Yen Zheksie, ia menarik Ye Usun dan memaksanya cepat-cepat berlalu. Keadaan berubah dengan amat cepat, barusan ini aku berusaha agar ia tak enggan bertindak karena memikirkanku. Karena tekatku sudah bulat, aku tak memperdulikan siapa yang akan pergi dahulu atau belakangan. Sekarang hatiku tenggelam, aku berpikir bahwa kalau terlambat selangkah saja, di depan mataku ia akan aku memandangnya dengan tertegun. Huo Kubing juga sedang memandang ke arahku, kami berdua saling memandang sambil tersenyum dengan serentak kami. Melangkah mendekat, tangan kami saling mengenggam, kami diam seribu bahasa namun pikiran kami sama, sambil bergan dengan tangan, kami berbalik dan melangkah pergi. Di belakang kami, Yen Zheksie berseru, mohon jangan pergi dahulu, siapa nama kalian berdua? Huo Kubing tertawa keras-keras, kita hanya kebetulan bertemu, kalau berjodoh, sampai jumpa nanti, nama kami tak ada harganya untuk disebutkan. Yen Zheksie tertawa dan berkata, aku benar-benar ingin berkawan dengan kalian. Aku hanya akan berbicara tentang persahabatan, tak membicarakan hal lainnya. Aku sudah sangat lama tak bertebu pasangan yang begitu hebat seperti ini, dan juga sudah hamat lama tak sesenang ini, aku ingin mengundang kalian minum arak dan mabuk bersama. Huo Kubing berkata, aku juga sangat mengagumi kemurahan hati saudara, akan tetapi kami harus melakukan sesuatu dan bertemu dengan rombongan pengawal keluarga kami, sehingga tak bisa berlama-lama di tempat ini. Yen Zheksie menghela nafas dengan pelan, kalau begitu aku hanya dapat berharap takdir akan mempertemukan kita lagi. Yen Zheksie memerintahkan para pengawalnya untuk mengambilkan dua ekor kuda, di punggung salah seekor kuda itu tergantung busur yang sebelumnya digunakan untuk bertanding. Karena kalian hendak pergi dengan cepat, ku harap kalian tak menolak kedua ekor kuda ini. Kuda-kuda itu adalah kuda bagus yang mahal, Huo Kubing adalah orang yang selalu bersikap terus terang, ia tersenyum, tak sopan kalau kami menolak, banyak terima kasih. Kami memacu kuda-kuda itu, setelah agak jauh, Huo Kubing berpaling dan memandang Yen Zheksie, lalu menghela nafas dan berkata, orang ini benar-benar seorang tokoh. Kalau melihat sikapnya, ketika hasil pertandingan diumumkan, ia sudah mencurigai anak buahnya, tapi untuk memaksa kutunduk padanya, ia berlagak tak tahu dan baru membongkarnya di saat-saat terakhir. Orang ini sangat pandai bermusliat, rasa curiganya besar, caranya bertindak kejam tanpa ampun, namun sikapnya jujur dan terus terang, aku tak bisa memahaminya. Hatiku terkesiap, aku menyeletuk, tapi melihat sikapmu setelah itu, kau amat mengaguminya, seakan tak menyadari apapun, persis seperti seorang orang gagah dunia persilatan. Sebelum sempat menyelesaikan perkataanku, aku sadar bahwa saat itu Huo Kubing dan Yin Zhexie memang benar-benar sedang melakukan pertandingan hidup dan mati, pada mulanya mereka berdua beradu kepandayan, namun setelah itu beradu siasat, kalau Huo Kubing salah langkah dan membuat Yin Zhexie merasa curiga, jangan-jangan yang diberikannya pada kami bukan kuda. Seekor kuda berpapasan dengan kami, begitu pandangan mata penunggangnya menyapu ke arah Huo Kubing, wajahnya langsung berubah. Huo Kubing segera melecutkan cambuknya, mencambuk kudanya keras-keras, lalu mencambuk kudaku, ia tertawa dan berkata, gelombang pertama belum surut, gelombang kedua, sudah timbul. YUR, kita harus kabur secepatnya. Orang tadi adalah bekas general dinasti Han Zhaoxin, sekarang general Xiongnu. Ia sudah mengenaliku dan tak akan membiarkan kita meninggalkan tempat ini hidup-hidup, ku harap di sini tak ada bala tentara Xiongnu, kalau hanya belasan orang saja aku tak takut. Sambil memacu kuda agar berlari lebih cepat, aku tersenyum kecut dan berkata, kelihatannya ada bala tentara Xiongnu di. Dekat sini, walaupun jumlahnya tak banyak, mereka adalah prajurit pilihan. Aku berpaling ke belakang, Zhaoxin melompat turun dari kuda, lalu memberi hormat pada Yin Zheoxie, setelah itu, Yin Zheoxie dan rombongannya segera melompat ke punggung kuda. Huo Kubing tersenyum dan berkata, ternyata, seperti yang kuduga, orang ini pasti berkedudukan tinggi di antara bangsa Xiongnu. Pasukan yang mengejar kami semakin banyak, suara derap kaki kuda bergemuruh, membuat seluruh padang rumput bergetar pelan. Dia-dia bernama Yin Zheoxie, aku mengigit bibirku. Ah, ujar Huo Kubing, sanyuk Xiongnu. Aku mengangguk. Huo Kubing terdiam untuk beberapa saat, lalu mendadak tertawa, hari ini benar-benar mengembirakan, aku telah mengalahkan sanyuk Xiongnu, tapi sekarang harus melarikan diri. Sambil memperhatikan keadaan di sekelilingku, aku memacu kudaku, kelihatannya hanya ada padang rumput di sini, tak baik untuk bersembunyi. Asalkan bisa masuk ke pegunungan Kilian. San, aku akan punya care untuk menghindari mereka, dengan bantuan Lang Xiongnu, tak ada orang yang lebih mengenal ribuan li pegunungan Kilian San daripadaku. Sambil tersenyum, Huo Kubing mengiakan. Kuda yang diberikan Yin Zheoxie pada kami benar-benar kuda yang jarang ditemui, setelah berlari beberapa si Chen, walaupun nampak lelah, mereka masih berlari dengan cepat. Namun karena para pengejar di belakang kami dapat mengganti kuda, jarak di antara kami telah menjadi amat dekat. Kalau mereka tak melepaskan anak panah, kami masih punya harapan, akan tetapi kalau mereka melepaskan anak panah ketika aku sedang berpikir, Huo Kubing menariku. Hendak memindahkanku ke kudanya, sehingga aku akan duduk di depannya, bersama menunggang seekor kuda. Aku mengayunkannya tanganku untuk menghalanginya, dengan kesal aku berkata, dua orang menunggang seekor kuda dibandingkan dengan satu orang menunggang seekor kuda. Siapa yang lebih cepat? Kau anggap aku ini siapa? Ketika kau sedang belajar memanah di markas Yulin, aku sudah melarikan diri di tempat ini. Aku tak butuh kau menangkis anak panah dengan punggungmu, aku ingin kita semua hidup. Huo Kubing tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengangguk, Baiklah, tapi kau tak boleh membiarkan mereka melukaimu. Kilian San sudah samar-samar nampak di kejauhan, semangatku dan Huo Kubing pun timbul, beberapa anak panah mulai berterbangan ke arah kami, namun selalu ditujukan ke kuda. Kami, rupanya kalau tak sampai terpaksa, Yin Zhek Siye tak mau membunuh Huo Kubing dan ingin menangkapnya hidup-hidup. Sambil memacu kuda, Huo Kubing mengayunkan cambuk untuk menangkis anak panah, ikat pinggangku pun menari-nari, menangkis anak panah yang berterbangan di dekat kuda. Ia tersenyum dan berkata, YUR, bantu aku menangkis anak panah sebentar. Ia mengambil busur yang tergantung di sisi pelana dan tiga anak panah, bagai meteor, anak-anak panah itu melesat, tiga kuda yang berada di paling depan meringkik mengenaskan, lalu terjungkal ke tanah. Aku mengayunkan ikat pinggang sutraku dan menghalau anak panah yang datang, sambil tersenyum aku memuji, ilmu memanah yang bagus, sukar untuk memanah kuda tepat di dahinya. Dengan puas diri, Huo Kubing mengedipkan matanya, terima kasih atas pujian nyonya ku. Aku mendengus dengan dingin dan tiba-tiba menarik ikat pinggangku, seketika itu juga, dengan kalang kabut ia terpaksa mengayunkan cambuknya untuk menangkis anak panah. Melihatnya kalang kabut, aku tak bisa menahan senyum muncul di wajahku yang tadinya tak berekspresi, namun sebelum senyum menghilang dari wajahku, sebatang panah telah melesat ke punggungku, aku membungkuk untuk menghindarinya, namun tak nyana, anak panah demi anak panah terus melesat dengan cepat ke arahku, semuanya tertujuk ke bagian-bagian penting tubuhku, maka aku tak berani bersikap semirono lagi, ikat pinggangku menari-menari menyelubungi tubuhku, dengan sekuat tenaga menangkis anak panah. Di sisi Huo Kubing, anak panah hanya melesat ke arah kudanya saja, dengan geram ia meraung, kalau kalian ingin memanahku, lakukanlah. Kulihat muda doa menarik busur untuk melepaskan anak panah ketenggorokanku, aku tak berani mempercayainya, tanganku terlambat bergerak dan sebatang anak panah menembus ikat pinggangku, lalu melayang ke dadaku, Huo Kubing terpaksa tak dapat melindungi kudanya dari anak panah, ia mengayunkan cambuknya dan menangkis anak panah itu untukku, paha kudanya telah terkena panah, namun untung saja lukanya tak parah dan malahan membuat lari kuda itu untuk semenatara semakin cepat. Y.U.R., dengan gusar ia berseru. Dengan kebingungan aku memandangnya, begitu melihat ekspresi wajahnya aku segera tersadar, maaf, tak akan terjadi lagi. Muda duo masih menghujaniku dengan anak panah, aku menangkisnya satu demi satu. Air mukanya tenang tak berubah, tembakan anak panahnya jitu, aku pun sadar sepenuhnya dan bergerak dengan cepat. Hanya saja, hanya saja, aku tak mengerti, di mana orang yang dahulu memanggilku jie-jie itu. Apakah di padang rumput ini hanya ada pengkhianatan belaka? Muda duo memberi perintah pada orang di sisinya, orang itu ragu-ragu sejenak, namun akhirnya menurut, ia tak lagi memanahku daku, melainkan mulai memanahku. Sosok Yin Zheksie muncul di tengah rombongan itu, duo R., apa yang sedang kau lakukan? Tangan muda duo gemetar, ia tak berani melihat ke arah Yin Zheksie dan hanya berseru, sanyu, kalau kita dapat menangkap huo kubing hidup-hidup, kita akan dapat menakut-nakuti bala tentara Han dan memberi semangat bangsa Xiong Nu, akan tetapi wanita itu tak ada gunanya, dengan melakukan hal ini kita akan dapat mengacaukan pikiran huo kubing, sehingga kesempatan kita untuk menangkapnya bertambah besar. Sebelum Yin Zheksie menjawab, Zhaoxin berkata, sanyu menghargai orang berbakat dan hendak membuat huo kubing menundukan diri, akan tetapi watak huo kubing keras, ia tak mungkin menundukan diri pada kita, kalau sanyu hendak menangkap hidup-hidup huo kubing, perkataan permaisuri masuk akal. Yin Zheksie memandang huo kubing, berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Melihat wajahku berubah, dengan cemas huo kubing bertanya, apa yang mereka katakan? Kulihat kilian san yang sudah nampak di depan mata, aku memaksa diriku untuk tersenyum, aku hendak bertaruh, kalau tebakanku benar, kita punya kesempatan untuk menang. Huo kubing mengangguk, tapi jangan melakukan perbuatan bodoh, aku tak bisa menerimanya, kita akan sama-sama hidup atau mati. Mengerti sebuah tanganku mengayunkan ikat pinggang, sedangkan tangan yang saptunya lagi dengan perlahan membuka cadar, setelah itu, aku menatap muda duo dengan tajam, wajah muda duo tak lagi tenang, rasa takut muncul dengan sekilas di wajahnya, gerakan tangannya bertambah cepat, anak panah berterbangan bagai bintang jatuh, melihat reaksinya, tebakanku kemungkinan besar benar. Cadarku terbuka, melambai-lambai di tengah angin, sambil tersenyum, aku memandang Yinzheksie, wajahnya berubah, ia cepat-cepat berseru, berhenti hujan, anak panah pun berhenti, beberapa anak panah yang sudah terlanjur dilepaskan melenceng dan terjatuh ke tanah. Sambil tersenyum aku membuat wajah lucu ke arah Yinzheksie dan meleletkan lidahku, pada saat yang sama, aku diam-diam memungut sebatang anak panah dan menusukannya ke pantat kudaku. Dengan wajah kebingungan, Yinzheksie terpana. Saat itu kudaku sudah melompat seakan terbang ke arah Kilian San, Huo Ku Bing membuntuti dengan ketat di belakangku. Yinzheksie memandang ke arah muda duo, Duoyer, apa kau melihatnya? Itu-itu Yeujin, bukan? Beberapa ratus prajurit mengejar kami, namun mereka tak lagi melepaskan anak panah, muda dua berseru, tak tak tahu. Tapi seharusnya bukan. Sanyu, Yeujin sudah mati, kalau ia Yeujin, ia tak mungkin berbuat seperti ini. Dengan kebingungan Yinzheksie mengangguk-angguk, seharusnya ia membenciku, tak mungkin tersenyum padaku seperti itu. Tiba-tiba ia berseru ke arahku, Yeujin, kau akah itu? Apakah sebenarnya kau Yeujin atau bukan? Aku tertawa cekikikan, lalu berpaling dan berkata dengan kenes, coba tebak. Zawksin membungkuk memberi hormat pada Yinzheksie di punggung kuda, lalu berkata dengan sikap hormat, hamba tak tahu siapa gadis ini, tapi hal ini tak penting. Yang harus kita tangkap adalah Wokubing. Yinzheksie mendadak tersadar, air mukanya kembali seperti biasa, matanya kembali menjadi tenang. Dengan penuh kebencian aku menatap Zawksin kalau benar-benar terjadi apa-apa pada kami, aku pasti akan menyeretmu ke liang kubur. Yinzheksie memandang Kilian San, sinar matanya dingin menyeramkan, ia memberi perintah yang berhasil membunuh Wokubing akan dihadiahi 10.000 tahil emas. Jangan lukai perempuan itu. Rasa benci tiba-tiba muncul di mat muda duo, berkobar-kobar bagai api, melihatnya, punggungku terasa dingin. Wokubing di antara hidup dan mati, tak ada waktu untuk banyak bicara, aku dan Wokubing saling bertukar pandang, kami berdua serentak merunduk di punggung kuda, anak panah. Melesat ke arah Wokubing bagai hujan. Aku sudah berusaha sekuat tenaga menangkis anak-anak panah itu dengan ikat pinggangku, namun dalam sekejap mata, kudanya sudah penuh anak panah bagai seekor landak, sambil meringkik mengenaskan, kuda itu terjerembap dengan lemas. Begitu kudanya terjatuh, Wokubing menyambar ikat pinggang putihku, lalu menerjang ke depan, dengan meminjam tenaga kudaku, ia masuk ke sebuah lembah, setelah itu ia cepat-cepat menyusup ke dalam hutan, tiga anak panah kembali melesat, tiga ekor kuda pun kembali terjungkal. Sekarang jalan menjadi terjal dan makin sempit, kuda-kuda yang tiba-tiba terjungkal itu membuat barisan prajurit yang mengejar di belakang kami menjadi kacau balau. Aku kembali memukul kudaku, membuatnya berlari lebih cepat, namun aku sendiri melompat ke samping, lalu dengan cepat menyusup ke hutan. Mataku melirik Yin Zheksie yang sedang mementang busur, lalu dengan cemas memandang ke arah Wokubing, di bawah bayangan gelap pepohonan, Yin Zheksie sama sekali tak bisa melihat Wokubing, namun ternyata ia dapat mengetahui di mana Wokubing berada dengan mengikuti arah anak panah yang dilepaskannya, Yin Zheksie kembali melepaskan tiga anak panah, setiap anak panah itu menuju ke bagian tubuh yang penting, Wokubing berusaha sekuat tenaga menghindarinya, namun ia masih terkena sebuah anak panah. Aku mengigit bibirku erat-erat, tanpa berkata apa-apa, aku cepat-cepat menerjang ke depan dan menarik Wokubing, namun sambil tersenyum ia menggeleng-geleng, memberi isyarat bahwa ia dapat berjalan sendiri. Aku mengangguk, lalu melayang keluar. Dari tengah pepohonan dengan bantuan ikat pinggangku, Wokubing mengikuti di belakangku sambil berlari, aku memanggil dengan suara pelan, begitu terdengar lolongan serigala-serigala lain di hutan itu, aku baru merasa lega, aku berpaling memandang Wokubing, ternyata sebagian besar jubahnya telah basah berlumuran darah. Suara lolongan serigala di tengah hutan semakin keras, lolongan serigala yang melengking menyelimuti seluruh gunung itu, di belakangku, Wokubing berlari dengan berbelok-belok, setelah berlari sampai ke tepi sungai, aku berhenti dan memeriksa luka Wokubing, aku hendak mencabut anak panah itu, namun ia berkata, tunggu dulu. Sambil berbicara ia masuk ke dalam sungai, berjalan sampai ke tepian, lalu berlari dengan cepat, sambil menutupi mulut lukanya dengan hati-hati ia berbalik ke arah sebaliknya, lalu melompat ke dalam air, sekarang anak panahnya boleh dicabut. Setelah mengikat lengannya rat-rat dengan ikat pinggangku, aku menggertakan gigiku dan dengan amat cepat mencabut anak panah itu. Darah segar menyembur keluar, tumpah di tengah air, lalu dengan amat cepat mengalir bersama air dan tak terlihat lagi. Wokubing tersenyum seperti biasa, lalu menunjukkan bagaimana Kero membalut lukanya sehingga dapat menghentikan aliran darah namun tak menganggu gerakan tubuhnya. Aku termasuk orang yang sering melihat darah mengalir, tapi melihat darahnya tumpah aku merasa kepalaku pening, tanganku menjadi lemas. Namun aku tak ingin dirinya harus menenangkan diriku di saat seperti ini, maka aku hanya dapat dengan selisanya. Membuat wajahku nampak tenang dan tanganku tak gemetar, tanpa berkata apa-apa, aku membalut lukanya. Untuk menyembunyikan bau tubuh kami, kami berdua masuk ke dalam air, berjalan melawan arus. Karena tenaga Yinzhek Siey amat besar, luka yang ditimbulkannya cukup dalam, setelah dibalut, walaupun darah mengalir keluar dengan lambat, namun alirannya belum berhenti, wajah Wokubing nampak biasa, seakan tak terjadi apa-apa, namun makin lama makin pucat. Aku memandang keadaan alam di sekelilingku, hari akan segera gelap, ayo cari tempat untuk beristirahat. Dulu ia mengangguk. Mendadak, sebuah sosok hitam melompat ke arahku, dengan kaget aku segera menghadang di depan Wokubing, namun Wokubing pun berkelit dan menghadang di depanku, kami berdua punya pikiran yang sama, sama-sama takut pasangan kami terluka. Setelah melihat bahwa sosok itu adalah Lang Siong, aku berteriak tertahan, lalu dengan girang memburu ke depan. Lang Siong mengajak kami berdua ke sebuah air terjun yang berukuran sedang, ia berpaling dan mengeram pelan, lalu melompat masuk ke balik air terjun hingga tak terlihat lagi. Terima kasih telah menonton!